Mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkannya selalu mendorong setiap daerah untuk melakukan pembangunan di sektor kesehatan, yang tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi selalu sangat memberikan perhatian khusus terhadap isu pembangunan di sektor kesehatan. Bahkan isu di sektor kesehatan ini atau isu terhadap pembangunan sektor kesehatan ini menjadi salah satu fokus isu pembangunan Kota Jambi di tahun 2023. Terhadap hal tersebut, sejalan dengan program tersebut, apa atau bagaimana persiapan dari dua lembaga layanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit Abdul Manaf dan Rumah Sakit Abdul Rahman Sayuti dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Kota Jambi. Semuanya akan kami bahas bersama dalam langkah besar Kota Jambi terkini, wujudkan kesetaraan dan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat Kota Jambi. Bersama saya, Tulda Mesya Fadila, inilah langkah besar Kota Jambi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang pemeriksa Setia Jek TV dalam langkah besar Kota Jambi terkini. Dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya di opening, bahwa pada hari ini kami akan membahas isu yang sangat menarik, yang mengenai pembangunan di sektor kesehatan, khususnya dalam sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Jambi. Lebih tepatnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manaf dan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Rahman Sayuti. Dan telah bergabung bersama saya pada hari ini dua wanita luar biasa. Mungkin boleh langsung saya sapar. Yang pertama dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manaf, yakni Ibu Dr. Haji Yulinda Fetri Tura, MKS, selaku kabit pelayanan medik dan keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manaf. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami di Langkah Besar Kota Jambi terkini Ibu. Terima kasih, sam-sam. Iya, dan selanjutnya ada Ibu Dr. Cicilia Novita Mars, selaku kasih pelayanan medis dan keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Rahman Sayuti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali hari ini narasumber kita kedua-duanya adalah perempuannya Ibu ya. Baik, Ibu mungkin langsung saja kita mulai bahas mengenai tema kita pada hari ini. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi ini sangat concern, sangat memberikan perhatian yang sangat khusus terhadap isu pembangunan di bidang kesehatan. Kutusnya dalam pelayanan kesehatan. Sejalan dengan program tersebut ini, Ibu bagaimana Rumah Sakit Abdul Rahman Sayuti maupun Rumah Sakit Abdul Manaf mempersiapkan segala baik sarana maupun prasarana untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Kota Jambi. Mungkin saya mau ke Ibu dulu, Ibu boleh disampaikan apa saja yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Terima kasih. Jadi kami di Rumah Sakit Abdul Manaf dalam beberapa tahun ini, kita sudah meningkatkan fasilitas yang pertama ya. Dua tahun yang lalu kami membangun, dapat bantuan dari Dana Pusat membangun gedung untuk pelayanan. Jadi poliklinik kita sudah diletakkan, ada beberapa poliklinik di ruangan yang nyaman untuk pelayanan bagi masyarakat kita. Bahkan gedung yang dibangun itu 4 lantai, lantai 3 dan lantai 4 sudah kita pakai untuk pelayanan COVID selama 2 tahun terakhir ini. Kemudian diselain dari fasilitas ruangan, bangunan, kita juga ada alat-alat, alat-alat banyak, alat-alat canggih yang sudah kita lengkapi dari bantuan dari pusat juga. Jadi selama pemerintahan wali kota, Pak Fasa, kita banyak mengadakan perubahan-perubahan baik fasilitas ruangan, gedung, dan alat-alat kesehatan. Baik, karena memang bisa kita saksikan bersama Bu ya, terlihat sekali secara kasat mata bisa kita lihat bagaimana perubahan signifikan terhadap Rumah Sakit Abdul Matapu ya, baik dari bangunan maupun fasilitas-fasilitas. Tapi mungkin untuk secara terkait fasilitas, kita akan bahas nanti. Saya mau ke Bu Cici terlebih dahulu, Bu. Kita tahu bahwa Rumah Sakit Abdul Rahman Sayut ini merupakan gobrakanlah pemerintah kota Jambi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat kota Jambi. Mungkin saya mau tanya terlebih dahulu, Bu. Mengenai kapan sebenarnya Rumah Sakit Abdul Rahman ini mulai beroperasi, dan apa saja fasilitas kesehatan yang terdapat di Rumah Sakit Abdul Rahman Sayuti, Bu. Ya, terima kasih Mbak Yilda. Jadi Rumah Sakit Abdul Rahman Sayuti itu berdiri sejak, operasional ya, operasionalnya 9 Februari 2018. Tadinya merupakan peningkatan dari Puskesmas Olakemang, Puskesmas Perawatan ya, Olakemang menjadi Rumah Sakit tipe D. Dengan fasilitas masih, waktu itu ya, 2018 masih menggunakan sebagian Puskesmas Perawatan Olakemang. Jadi, waktu itu yang ada adalah pelayanan IGD, terus rawat jalan, lalu rawat inap, beserta penunjangnya yang ada, belum ya, farmasi waktu itu, farmasi dan laboratorium, baru sebatas itu, dan penunjang-penunjang lain yang memang diperlukan. Tapi, sejak tahun 2021, ini pemerintah Kota Jambi memberikan fasilitas untuk membangun Rumah Sakit Abdul Rahman Sayuti menjadi lima lantai ya, lima lantai, dan insya Allah, untuk sarana dan para sarana yang sesuai standar Permenkes, bisa dipenuhi oleh kita. Baik, Ibu, sebenarnya apa dampak nih, yang diharapkan dengan kehadiran Rumah Sakit Abdul Rahman Sayuti sendiri, Ibu? Dan bagaimana masyarakat menanggapi kehadiran dari Rumah Sakit Abdul Rahman Sayuti, Ibu? Ya, kita tahu sebenarnya posisi dari Puskesmas dua kecamatan ya, Puskesmas Olakemang, dan Puskesmas Danau Teluk itu berada di seberang Kota Jambi. Masyarakatnya memang agak sulit mengakses rumah sakit, yang paling terdekat adalah rumah sakit Matahir, padahal itu merupakan rumah sakit tipe B ya. Sementara kalau misalnya rujukan dari Puskesmas kan harusnya rumah sakit tipe C atau tipe D. Jadi, jauh gitu. Kalaupun memang harus ke rumah sakit polisi ataupun rumah sakit resia kan harus keliling dulu ya. Jadi mungkin itu jadi bahan pertimbangan dari Pemda untuk membangun rumah sakit agar bisa membantu masyarakat di Kota Seberang terutama dan kabupaten sekitarnya yang mungkin sulit mengakses rumah sakit atau fasilitas rujukan. Baik, berarti ini memang rupakan terobosan besar dari Pemtot ya, Ibu ya. Dengan hadirnya rumah sakit di daerah Kota Seberang, Ibu ya. Baik, mungkin saya mau ke Bu Yuli terkait tadi sudah disampaikan mengenai pembaruan fasilitas di rumah sakit. Abdul Manaf mungkin boleh disampaikan lagi, Ibu. Terkait apa saja sebenarnya fasilitas-fasilitas yang baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Jambi, Ibu? Seperti saya jelaskan tadi, banyak loh. Fasilitas-fasilitas ini mungkin banyak juga masyarakat kita yang belum mengenal ya. Belum tahu promosinya mungkin belum sampai. Kita sudah punya alat CT Scan. CT Scan 128 Slice. Artinya CT Scan ini bisa ya, memonitor sampai ke tulang, jaringan lunak. Kalau 128 Slice itu, sampai jantung pun bisa. Jadi kita ada tiga orang dokter spesialis radiologi, tujuh orang radiografernya. Kemudian disini juga, sudah banyak sih, sudah operasional. Kita 24 jam seharinya. Kemudian juga kita sudah menerima rujukan dari rumah sakit lain. Kalau harga, karena kita rumah sakit Pemda, ini termasuk murah. Ini promosi, ini saya suruh ya. Kalau memang membutuhkan CT Scan, silakan ke Abdul Manap. Itu salah satu alatnya. Baik, jadi untuk CT Scan ini sudah beroperasi? Sudah. Sudah dari tahun berapa sih, Bu? Tahun ini, operasi ini. Ya. Tahun ini sudah banyak. Akhir tahun sebenarnya kita sudah siap untuk tahun kemarin, untuk perizinan dan kelengkapan-kelengkapan kebutuhannya, itu kita siapkan mulai Januari kemarin. Baik, ini juga salah satu keunggulan rumah sakit milik pemerintah. Ya. Harganya juga lebih terjangkau. Lebih murah, ya. Baik, selain CT Scan, Bu, apa lagi nih fasilitas baru yang terdapat di rumah sakit pemerintah? Jadi, kalau di THT, kita sudah ada endoskopi THT. Kalau untuk jantung, kita sudah ada eko, ekokardiografi jantung. Jadi, satu lagi yang kita sebenarnya harus bangga juga ya, rumah sakit kota kita mempunyai ruang operasi siro. Dan di situ sudah lengkap. Jadi, untuk operasi urologi, kita punya spesialis dokter urologi, kita sudah bisa memecah batu itu tanpa operasi. Jadi, alatnya ESWL itu sudah pakai sistem kejut ya, saluran kemi, batu saluran kemi. Mulai dari ginjal, buli-buli, ureter. Itu sebenarnya pakai alat. Jadi, tidak perlu pembedahan. Alatnya kita sudah punya. Kemudian juga di situ untuk prostat. Ya, itu juga sudah punya. Kemudian laser, laser urologi. Jadi, rumah sakit TPC, rumah sakit Pemda, Kota Jambi, sudah bisa melayani urologi tanpa pembedahan. Kemudian, untuk mata, kita sudah punya juga laser. Yak laser. Jadi, tanpa pembedahan juga pakai laser. Jadi, sudah canggih alat-alat kita. Jadi, saya berharap juga ini bisa melayani kebutuhan masyarakat Kota Jambi. Kemudian, untuk di bagian saraf, kita sudah ada EMG. Kemudian, juga ada EEG. Monitor saraf untuk saraf listrik-listrik saraf yang ada di kepala. Kemudian, di sini juga kita hanya bukan alat untuk itu saja. Radiologi kita sudah digital. Jadi, tidak pakai film, pakai zat kimia. Sudah digital. Jadi, pelayanan bisa lebih cepat. Kita punya alat mamografi untuk mendeteksi siamami. Lebih dini. Jadi, dengan pakai EEG, kita bisa. Sudah ada alatnya. Terus, juga selain itu, USG matang. Jadi, ya, USG kita untuk semua USG sudah dimensi 4 ya. Terus, untuk mata kita ada. USG matang. Jadi, memonitor penyakit yang ada di dalam bola mata kita, kita sudah bisa. Belong koma dan yang lain-lainnya. Jadi, maksud saya, supaya masyarakat tahu lah. Alat-alat kita sudah canggih. Seperti saya bilang tadi, OKA kita, kita ada siam namanya. Kalau dengan siam itu ada radiologi, kita bisa pantau. Tata tulangnya di mana, itu langsung dilakukan operasi. Jadi, lebih cepat dan singkat. Tidak butuh waktu yang lama. Nah, untuk ini kita juga punya spesialis ortopedi. Jadi, di situ ada atroskopi namanya. Itu juga untuk membaiki lutut sendi-sendi. Iya. Nah, jadi ini semua pada masa pemerintahan wali kota yang sekarang, rasa banyak perubahan-perubahan, kita bisa mengadakan alat-alat lagi. Cuma mungkin masyarakat, silakan. Jangan takut untuk keaduan-anak. Tadi seperti City Scan, saya bilang, harganya lebih murah. Kenapa cari yang mahal? Benar banget, Ibu. Oke, Ibu tadi kan sudah disampaikan banyak sekali fasilitas, Bu, ya. Dan mungkin saya juga ingin tahu ini, semuanya sudah beroperasi, kah? Baik kalau City Scan kan tadi sudah disampaikan, sudah mulai beroperasi tahun ini, Bu, ya. Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang lain? Tapi ditahan dulu, Ibu. Kita akan menjawab setelah jadwal-jadwal. Iya. Dari Oduo Western Hotel, kami kembali menyapa pemiksa Tia Jek TV. Nah, di sebelumnya, segmen pertama sudah disampaikan mengenai fasilitas-fasilitas baik di Rumah Sakit Haji Abul Rahman Sayuti maupun di Rumah Sakit Haji Abul Rahman Sayuti maupun di Rumah Sakit Haji Abul Rahman Sayuti maupun di Rumah Sakit Haji Abul Rahman Sayuti. Iya. Kemudian tadi sempat terjadal mengenai apakah fasilitas yang terdapat di Rumah Sakit Haji Abul Rahman Sayuti ini sudah beroperasi, Bu. Tadi kan sudah disampaikan ada banyak sekali, ya, Bu, ya, fasilitas baru. Apakah itu sudah mulai beroperasi, Bu? Sudah, untuk alat-alat canggih itu urologi sudah 2 tahun kita terima pasien. Ya, kalau CT Scan kan saya bilang baru tahun ini. Jadi sudah banyak pasien kita urologi yang sudah kita tolong. Jadi, batu-batu ginjal, batu kandung kemi semuanya itu gak pakai operasi lagi. Cuma pakai gelombang kejut, nanti batunya hancur, keluar sendiri. Jadi lebih meminimal infeksinya dan lebih cepat sembuhnya, gitu. Berarti untuk operasi sudah bisa ya menggunakan fasilitas yang ada, Bu, ya. Oke, baik. Ini kita akan memasuki pertanyaan baru ini. Yang kebetulan merupakan tema dari dialog kita pada hari ini. Mengenai bahwasannya, Wali Kota Jaminik sangat menekankan pemberian pelayanan kesehatan menjadi isu yang sangat difokuskan oleh Bapak Wali Kota, Pak Pasya. Salah satunya kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Lalu bagaimana baik Rumah Sakit Abdurrahman maupun Abdul Manaf memberikan pelayanan kesehatan atau kesetaraan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Jaminik. Mungkin saya mau kebutuhi terlebih dahulu, Bu, apa nih yang di inovasi yang dilakukan dari Rumah Sakit Abdurrahman? Saya bisa dirimu. Oke, baik. Mbak Hilda. Jadi sebenarnya kesetaraan pelayanan kesehatan itu sudah diwujudkan ya dengan dibangunnya Rumah Sakit khas ya, Haji Abdurrahman Sayuti. Artinya untuk jarak kan jadi tidak membedakan gitu ya, tidak dibedakan jarak karena tujuannya penyetaraan sehingga dibangunlah Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti di kota seberang. Terus dari visi kita di Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti itu adalah menjadi pusat pelayanan kesehatan yang bermutu, berbudaya, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Artinya kami tidak memandang status ekonomi. Jadi siapapun silahkan untuk bisa datang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit khas. Juga kita setiap pasien yang datang itu ada pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien. Jadi semua rata, semua pasien, baik itu dirawat jalan maupun dirawat inap tanpa memandang status ya, akan diberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien yang harus diterima dan dilakukan oleh pasien tersebut. Jadi kita ada sosialisasinya melalui banner gitu, di setiap unit kita pasang, dan juga nanti setiap pasien itu akan melakukan tanda tangan bahwa sudah diberikan informasi tersebut. Salah satunya itu, selanjutnya juga mungkin kita membuat, berencana menyediakan konsol walk kalau di mana mungkin sudah tersedia ya, itu salah satunya kan untuk meminimalisir ketidakadilan ya, jadi mesin antrian itu. Oke, mungkin itu dulu. Berarti untuk selanjutnya akan dilakukan seperti itu Bu, akan dipersiapkan mesin antrian itu ya Bu ya? Iya. Baik, oke. Baik, selanjutnya ke Bu Ili Bu, terhadap isu kesetaraan dalam kesehatan ini, apa yang dilakukan Rumah Sakit Abdul Manaf agar jangan sampai terjadi ketimpang tindihan atau ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat kesehatan di Ibu? Iya, terima kasih. Jadi Abdul Manaf sebagai motonya ya, melayani sepenuh hati. Jadi kita semua memegang moto itu dan memberikan pelayanan prima. Di sini tidak membedakan pasien. Pasien umum, pasien miskin, pasien BPJS, semuanya kita layani. Kita pasien memang cukup banyak. Memang perlu keadilan dan kesetaraan. Jadi seperti tadi dikasih tahu, kita ada mesin antri ya, jadi pasien datang, antri, jadi mereka sudah mengikut. Yang dulu datang, ya dulu dilayani. Jadi pasien lapor ke lobby, kemudian kita pasien disuruh langsung ke poli yang tempat mereka tuju. Jadi tugas kita yang mengantarkan reka medis, mereka cukup menunggu di sana untuk dilayani. Nah, kemudian juga selain itu kita mengadakan kotak saran juga. Kalau merasa tidak senang atau rasanya ada perawat kami atau petugas kami yang melayani kurang, silakan masuk kotak saran dan kita ada pusat pengaduan juga. Boleh disampaikan ke situ. Jadi sehingga itu akan langsung ditindaklanjuti. Paling kurang dilaporkan ke kami, kita akan sikapi. Kemudian kita juga melakukan penilaian. Jadi tujuan untuk memberikan pelayanan ini adalah kepuasan kepada pasien bahwa mereka puas dengan pelayanan kami. Jadi indeks kepuasan masyarakat kita lakukan dua kali setahun. Jadi kita berikan questionnaire, mereka isi, kemudian kita nilai. Dua kali setahun. IKM ini standar dari Kemenpan dan Kemenkes. Berapa nilai kita? Jadi rata-rata nilai kita B. Tapi belum mencapai A. Karena ada juga, mungkin saya akui juga, ada juga yang tidak puas, namanya manusia. Tapi itu semua kita sikapi. Perbaikan untuk kita. Baik, berarti ini masih menjadi PR ya Bu? PR. Kedepan bagi Rumah Sakit Abdul Manaf. Kalau dari Rumah Sakit Abdul Rahman Taksayuti tadi, salah satu PR-nya adalah untuk menyediakan mesin antrian tadi itu Bu ya? Baik. Kemudian, karena tadi Bu Yuli menyinggung terkait BPJS. Mungkin saya mau ke Bu Ciciter lebih dahulu. Untuk Drone Sakit Abdul Rahman sendiri Bu, apakah sudah melayani masyarakat yang tidak menggunakan kartu BPJS atau seperti apa Bu? Ya, terima kasih. Jadi, sampai saat ini kita masih belum bisa melayani pasien BPJS karena memang belum MOU dengan BPJS terkait sarana dan prasana yang masih belum sebelumnya ya. Belum bisa sesuai dengan standar yang dari BPJS. Tapi, kita lagi mempersiapkan, insya Allah sebulan atau dua bulan ke depan kita sedang mempersiapkan untuk MOU dengan BPJS. Mohon doanya saja. Baik, jadi sebulan-dua bulan lagi Bu ya? Ya, insya Allah. Masyarakat dengan pengguna, yang menggunakan kartu BPJS bisa? Bisa berobat di rumah sakit khas. Baik, itu yang diharapkan kita bersama Bu. Ya, amin. Baik, kalau untuk di rumah sakit Abdul Rahman sendiri Bu, sudah? Sudah, kita pasien BPJS, ada pasien umum ada. Baik, terkait pasien BPJS Bu, ini ada isu di masyarakat bahwasannya ada oknum rumah sakit tertentu yang membedakan, kita kan karena membahas mengenai kesetaraan dalam pelayanan, jadi menyinggung itu, ada oknum rumah sakit tertentu yang tidak melayani pengguna BPJS, sama seperti, ada perbedaan lah seperti itu Bu, pelayanan. Lalu bagaimana ini, rumah sakit Abdul Manaf, menyikapi ini, jangan sampai di Abdul Manaf terjadi hal demikian Bu. Ya, terima kasih. Kalau pasien di Abdul Manaf, sebagian besar adalah BPJS. Sebagian besar pasien kita adalah BPJS. Jadi, saya rasa, tidak ada perbedaan untuk mereka. Cuma ya, mereka seperti tadi itu harus ikut. Antrian ya, mesin antri kalau datang cepat ya, mereka akan dilayani. Kalau pelayanan sama semuanya, mau pasien BPJS, pasien umum, tidak ada perbedaan. Kalau misalnya ada oknum, misalnya seperti yang dijelaskan tadi, kita ada kotak saran, kita ada pusat pengaduan, dan kita ada penilaian dari IKM, kepuasan pasien terhadap pelayanan kita. Dan si BPJS sendiri menilai. Jadi BPJS sekali 2 bulan, 3 bulan bikin, yaitu penilaian kepuasan pasien. Itu internet mereka. Jadi mereka memberikan questioner ke pasien-pasien BPJS tentang pelayanan Abdul Manaf. Mereka menilai sendiri. Sudah bagus kah? Ada masalah keluhan dari masyarakat atau yang datang ke Abdul Manaf, maka itu akan kontak langsung ke kita. Ada keluhan begini, keluhan begini, ada perawat begini, itu kita langsung diskusikan dan cari solusi. Seperti itu. Baiklah, sejauh ini masyarakat puas bu ya dengan pelayanan Abdul Manaf terhadap pengguna BPJS. Iya, karena nilai kita masih B, belum A ya. Nah, itu tindakan puasan. Jadi cukup puas dengan pelayanan kita. Baik. Oke, mengenai keselaranan kesehatan sudah kita bahas bahwasannya kedua rumah sakit sepakat ya untuk menjaga prinsip tersebut. Karena ini memang sangat penting, Bu ya. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa mendapatkan pelayanan yang layak itu memang hak seluruh keluarga di daerah Indonesia ya. Dan diharapkan juga seluruh masyarakat Ketajambi tidak ada yang mendapatkan pelayanan yang tidak atau kurang layak dari lembaga pelayanan kesehatan. Oke, kita akan melanjutkan mengenai fasilitas di rumah sakit Abdul Rahman Sayuti. Mungkin saya tadi kan sudah membahas mengenai fasilitas di rumah sakit Abdul Rahman dan saya mungkin nanti akan mau ke Bu Cici terkait fasilitas yang diperkirakan akan nanti ada di rumah sakit Abdul Rahman Sayuti tapi setelah jadwal periwara berikut ini. Halo, selamat datang kembali Pemirsa Sasti AJTV dalam Langkah Besar Kota Jami Tekini merupakan dialog tersebar dari Pemerintah Kota Jambi dan saat ini seperti yang telah disampaikan sebenarnya bahwa dialog kita diselenggarakan di Older Western Hotel yang mana Older Western memberikan tempat yang sangat nyaman untuk kami hari ini untuk melakukan dialog. Dan tadi sempat terjedah saya mau ke Bu Cici Bu tadi kita sempat terjedah Bu ya mengenai apa saja fasilitas yang diharapkan akan ada di rumah sakit Haji Abdul Rahman Sayuti mungkin boleh disampaikan Bu apa saja nantinya akan fasilitas yang akan ada di rumah sakit Abdul Rahman Ya, terima kasih Mbak Hilda jadi ke depannya dengan sarana dan prasarana yang baru ya yang Alhamdulillah sudah diberikan Pemda kepada kita kita akan memberikan pelayanan mungkin dari depan IGD ya IGD 24 jam mungkin lebih lebih nyaman gitu ya lebih lengkap dan bisa optimal bisa melayani masyarakat secara optimal selanjutnya mungkin di poli rawat jalan ya rawat jalannya bisa dilengkapi dengan 4 bangsal besar kalau dari medisnya ya jadi penyakit dalam terusnya itu anak dokter spesialis bedah dokter spesialis kandungan Insya Allah sudah ada di rumah sakit kita lalu juga ada tambahan dokter bedah mulut dokter gigi dokter gigi bedah mulut itu juga akan ada di klinik rawat jalan kita untuk rawat inapnya kita rumah sakit tipe dia jadi ada 50 bed jadi bisa melayani pasien rawat inap dengan jumlah bed yang masih 50 bed terus untuk perawatan intensif lainnya seperti HCU kita juga Insya Allah kedepannya sudah bisa mulai melayani tapi memang hanya ada 5 bed ya ada 2 bed yang isolasi terus 3 bednya yang HCU umum selanjutnya untuk pelayanan bersalin juga kita menyediakan ya ponek dari depan nanti di kamar bersalin lalu rawat gabung ya juga pelayanan PRT untuk bayinya ya PRT perinatologi lalu juga ada direncanakan ada NICU jadi pelayanan intensif untuk bayi baru lahir terus Oka sebelumnya kan kita belum pernah nih baru sekali melayani pasien Oka ya selama di gedung lama dan kalau kedepannya mungkin dengan fasilitas yang lebih lengkap kita sudah bisa melakukan operasi di rumah sakit Abdul Nansayuti selanjutnya juga untuk fasilitas laboratorium lalu farmasi terus juga radiologi jadi kita juga sudah memiliki alat ransom yang sama nih dengan Abdul Wanap bisa digital ya Bu ya tidak lagi apa print-print seperti zaman dahulu gitu ya dan untuk USG-nya juga sudah 4 dimensi Insya Allah juga sebenarnya USG sudah operasional dari sebelum gedung baru tapi kalau kedepannya mudah-mudahan bisa lebih optimal lagi untuk penunjang lainnya seperti CSSD ya apa namanya laundry terus juga instalasi pembuangan air limbah itu itu juga sudah ini sudah dilengkapi dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik mungkin itu saja baik iya jadi tadi sudah disampaikan fasilitas yang nantinya akan ada di rumah sakit Abdurrahman Bu ya dan itu perkiraan kapan akan fasilitas-fasilitas yang sudah disebutkan itu akan bisa beroperasi kalau untuk pelayanan ini ya pelayanan IGD rawat jalan rawat inat itu insyaallah kita persiapkan secepatnya cuman kalau untuk yang lainnya mungkin menyusul dalam beberapa bulan ke depan yang jelas kita memang lagi mempersiapkan semuanya supaya benar-benar bisa berjalannya optimal insyaallah tahun ini berarti Bu ya sudah bisa fasilitas itu dinikmati Bu ya baik kemudian ini mengenai mungkin ada target atau inovasi kedepannya yang mungkin akan dilakukan rumah sakit Abdurrahman Sayuti Bu tadi kan sudah disampaikan mengenai fasilitas yang akan ada jadi kalau kita berbicara target ini apakah ada target atau inovasi yang dipersiapkan rumah sakit Abdurrahman Sayuti mungkin ya kalau target yang pertama dulu ya kerjasama dengan BPJS itu ya terusnya itu akreditasi yang jelas ya karena kita memang belum akreditasi selanjutnya ada inovasi kita sih memang ada yang kita rencanakan itu terkait home care dan mungkin pengobatan valiatif ya jadi di rumah sakit di seberang itu banyak lansia terus juga apa namanya pelayanan valiatif ini kan sebenarnya melayani pasien-pasien dari fase terminal ya seperti misalnya tadi lansia salah satunya sudah itu mungkin pasien-pasien yang sudah prognosisnya jelek tapi hidupnya tergantung alat dan lain sebagainya jadi mungkin akan lebih baik bila di akhir masa hidupnya itu pasien ini merasa bisa dihantarkan dengan nyaman dengan bahagia berkumpul dengan keluarga jadi mungkin rencana ke depannya kita akan menyediakan pelayanan valiatif sehingga bukan hanya tenaga kesehatan saja tapi juga keluarga ikut dilibatkan dan home care-nya ditingkatkan sehingga nanti pelayanannya bukan di rumah sakit lagi tapi di rumah jadi cucunya anaknya semuanya berkumpul menghantarkan pasien yang pada fase terminal itu salah satu ide pasien yang dilakukan home care itu tadi ya rencananya ke depannya oke baik Ibu Cici terima kasih kemudian saya bawa ke Bu Iwli Tadi kan disampaikan bahwa untuk akreditasi baik untuk pelayanan masyarakat rumah sakit Abdul Manaf masih cukup baik akreditasinya B lalu apa Bu faktor pendorong yang akan dioptimalkan baik dalam pelayanan mungkin maupun fasilitas yang perlu dioptimalkan oleh rumah sakit Abdul Manaf terima kasih Mbak Ildam jadi kalau tadi IKM Indah Kepuasan Masyarakat nilai kita B kalau akreditasi rumah sakit Abdul Manaf sudah utama sudah terakreditasi secara utama terakhir ya sejak COVID kita tidak ada penilaian akreditasi nanti Desember kita maju akreditasi lagi kita merangkak dari bawah dari Madya kemudian sampai ke utama jadi belum paripurda nah kemudian kalau yang yang akan ditingkatkan untuk mengoptimalkan seperti tadi dijelaskan alat-alat kita sudah banyak sudah canggih kita utama adalah mengoptimalkan pemakaian alat-alat kita untuk melayani masyarakat kota Jambi jadi mungkin ini juga promosi kita punya IG untuk bisa promosi ke masyarakat silahkan datang berobat ke Abdul Manap BPJS pun bisa memakai alat-alat tersebut pasien umum pun bisa dan harga tarif kita adalah perda ya jadi perwal peraturan wali kota jadi tidak akan mahal itu saja kemudian untuk inovasi kita pakai SIM Manap aplikasi SIM RS kita pencatatan pelaporan sistem informasi untuk rumah sakit jadi ke depannya nanti pasien datang berobat itu sudah pakai sistem komputerai semuanya termasuk termasuk untuk elektronik rekamedis maksudnya supaya pelayanan itu lebih singkat waktunya jadi tidak lama pasien dilayani jadi itu inovasi rencana dan SIM Manap itu kita sudah siapkan tinggal untuk pelaksanaannya lagi karena butuh sekali pasien dilayani tidak dalam waktu menunggu lama cepat dapat layanan seperti itu kira-kira baik jadi tadi disampaikan bahwa fasilitas yang telah disebutkan itu bisa menggunakan kartu BPJS iya pasien BPJS kita layani itu untuk semua fasilitas atau hanya fasilitas-fasilitas tertentu saja untuk semua fasilitas tadi sudah bisa jadi kalau BPJS kita punya alat baru kita laporkan ke mereka jadi itu sudah bisa jadi ada kita kan pakai inasi bijis namanya BPJS nah alat-alat yang dipakai itu sudah ada bisa dipakai untuk menegakkan diagnosa termasuk endoskopi THT CT scan sudah bisa baik jadi untuk pengguna masyarakat yang menggunakan kartu BPJS kalau lagi disampaikan sudah bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang telah disampaikan Bu Yuli tadi untuk inovasi tadi kan sudah disampaikan bahwa kemas sakitan lumanaf meluncurkan aplikasi si manap si manap ini sudah beroperasi sudah ada tinggal untuk kesempurnaan dalam pemakaiannya oke berarti sudah ada di playstore maupun sudah bisa untuk diunduh sudah bisa berarti Bu belum diunduh belum bisa cuma kita untuk penyempurnaan lagi untuk si manap ini ya jadi aplikasi untuk sim rs itu sudah ada untuk penyempurnaannya lagi baru nanti kita bisa beri informasi ke masyarakat jadi masyarakat misalnya kalau mau daftar ke abdul manap bisa pakai hp aja nantinya kalau dengan si manap kemudian langsung daftar langsung ke lobby lapor kemudian mau berobat kemana udah langsung di setiap poli nanti udah pakai sistem komputer aja nggak bawa-bawa rekan medis lagi nah seperti itu kira-kira digitalisasi sudah Bu nah gitu terperles terperles oke boleh disipil gak si Bu kira-kira dibocorin kapan kira-kira aplikasi ini diluncurkan boleh gak sih kira-kira saya berharap tahun ini udah bisa soalnya ini sudah kita sosialisasikan udah kita sosialisasikan di rumah sakit dan beberapa petugas kita di setiap poli udah kita latih jadi maksudnya aplikasinya udah ada kita udah latih poli-poli jadi tinggal nanti nyambungnya linknya aja lagi jadi pasien kemana-mana gak bawa kertas lagi jadi sudah berobat di poli nanti dia tinggal ambil obat aja lagi di apotek jadi udah dikirim informasinya pakai komputerize gitu tunggu-nunggu sudah berobat nunggu di apotek tinggal panggil nama nunggu namanya dipanggil langsung obatnya keluar nah itu yang sistem komputerize nantinya rencananya inilah yang menjawab tadi mengenai pelayanan kesehatan yang prima itu efektif waktunya dengan digitalisasi penggunaan aplikasi di mana oke baik pemirsa kami masih akan kembali setelah jadwal hari warna dari O2 Western Hotel kami kembali menyampa pemirsa Ketia JAK TV yang pemirsa kita sudah membahas banyak sekali di segmen 1, 2, dan 3 terkait fasilitas kemudian apa saja inovasi yang akan dilakukan kedua rumah sakit baik rumah sakit Abdul Rahman Sayuti maupun rumah sakit Abdul Mana kemudian kita telah sampai di segmen terakhir atau juga menjadi segmen penutup kita pada dialog hari ini dan mungkin boleh masing-masing bu menyiapkan apa kesimpulan dari dialog kita pada hari ini atau mungkin boleh berupa cimbawan kepada masyarakat dari Ibu Ili terlebih dahulu mungkin boleh terima kasih jadi kalau kita dari Abdul Mana moto kita adalah melayani sepenuh hati jadi kami mengimbau kepada masyarakat kita Kota Jambi silakan datang berobat menikmati fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit Abdul Mana seperti saya jelaskan tadi rumah sakit kita milik kita bersama fasilitasnya sudah bagus canggih jadi yang punya OKSiro OKEmergensi yang kita bangun juga tahun ini dan tahun ini tahun depan kita sudah menyiapkan juga ICCU ICCU ini untuk kardiologi jadi nanti pelayanan jantung sudah lebih lengkap fasilitas-fasilitas yang ada tadi alat-alat kesehatan yang ada alat-alat yang baru itu sudah bagus merknya juga bagus-bagus loh jadi pelayanan juga bisa lebih bagus dengan dokter spesialis kita yang sudah lengkap untuk memberikan pelayanan sesuai dengan alat-alat yang ada kenapa harus bingung untuk pergi berobat silahkan manfaatkan rumah sakit Abdul Mana Insya Allah puas deh saya berharap kalau memang ada masalah boleh juga nanti disampaikan ke kami dan kita akan cari solusi dan perbaikannya itu aja karena tadi fasilitas sudah lengkap jadi kenapa cari yang mahal secara fasilitas sudah baik pelayanan SDM-nya pun juga sudah baik jadi tadi balik lagi kenapa cari yang mahal begitu tarif kita adalah tarif perwal Pemkot jadi perwal tarif untuk pelayanan kita adalah tarif perwal lebih murah dari yang lain lebih terjangkau jadi kesetaraan kesehatan pada masyarakatnya dapat Bu ya oke mungkin ke Bu Cici boleh Ibu apa menyampaikan kesimpulan maupun himbawan kepada masyarakat silahkan Ibu terima kasih jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Jambi dinas kesehatan serta dinas PU dan yang terkait ya karena sudah membantu memberikan fasilitas untuk rumah sakit Haji Abdul Mansoyuti sehingga Insya Allah kedepannya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat kota Jambi terutama masyarakat seberang kota Jambi dan masyarakat di sekitar kabupaten sekitar kota Jambi jadi jangan ragu untuk datang ke rumah sakit Haji Abdul Mansoyuti untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena dengan fasilitas dan sarana dan perasarana yang sudah baik serta SDM yang kompeten terutama dokter spesialisnya Insya Allah mereka ahli di bidangnya dan penunjang pengurusan penunjang yang sudah memadai kami berharap masyarakat kota Jambi bisa datang untuk berobat ke rumah sakit Haji Abdul Mansoyuti dan mohon doanya untuk kami bisa segera bekerjasama dengan BPJS atau dua bulan ke depan atau secepatnya sehingga kesetaraan itu bisa lebih terwujud karena kita tahu masyarakat seberang itu lebih dari 80% sepertinya memang pengguna BPJS jadi kendalanya mereka tidak bisa berobat ke rumah sakit kita karena belum kerjasamanya kita dengan BPJS itu saja terima kasih kita berharap semoga secepatnya MOU antara rumah sakit Abdul Mansoyuti dan BPJS segera terwujud ya baik oke telah disampaikan oleh kedua lembaga pelayanan kesehatan masyarakat dan ini juga merupakan dapat saya sampaikan kerobosan yang sangat luar biasa dari pemerintah kota Jambi baik dengan hadirnya rumah sakit Abdul Ramasayuti yang menjawab mengenai isu kesetaraan kesehatan diketahui bahwa memang ini merupakan bentuk konsen atau kepedulian PEMKOT untuk menyewujudkan masyarakat Jambi jangan sampai tidak ada pemerataan pelayan kesehatan bu ya dengan hadirnya rumah sakit Abdul Ramasayuti kemudian juga dari rumah sakit Abdul Manaf diketahui sangat banyak lagi fasilitas yang telah tersedia di rumah sakit Abdul Ramasayuti Abdul Manaf yang tidak kalah dengan mungkin dari rumah sakit di daerah lainnya bu ya tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat selain lebih perhatian menggunakan fasilitas di rumah sakit tersebut sudah satu jam kami menemani Anda dan sekali lagi kami sampaikan bahwa mengenai isu pembangunan di bidang kesehatan pemerintah Ketan Jambi sudah melakukan muka aja sekali upaya salah satunya dengan pembentukan rumah sakit yang ada di kota segerang kemudian melengkapi dan pembangun fasilitas yang ada di rumah sakit Abdul Manaf dan dengan begitu semoga mengenai isu kesetaraan kesehatan ini mencari terjawab dan pelayanan akan itu dapat dirasakan oleh masyarakat Ketan Jambi dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam saya dilengkapi pada lembapetan kru yang bertugas pamit undur diri tidak lupa disampaikan bahwa Cek TV telah beralih dari siaran analog menjadi siaran televisi digital dan kami dapat menikmatinya sangat mudah sekali hanya perlu dengan menerbakan chat box siaran televisi digital pun telah dapat dinikmati soal kartunya channel Cek TV jangan begitu sekali lagi saya Tepat Sampai selamat datang di Kota Jambi selamat datang di Kota Jambi